Guys, liat kolom renangnya gede banget kan? Guys, disini juga seluncurannya ada yang gede, itu. Guys, disini juga pengunjungnya rame banget, itu banyak. Guys, disini juga ada hotel. Nah, ini kolom dewasanya. Guys, sekarang Vero menaik seluncurannya ini tuh. Jadi kita berkesan ya, Vero. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Welcome back to Veronica 168 YouTube Channel! Video kali ini, Vero mau ngajakin kalian jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang paling populer di Kabupaten Garut. Tempat wisata yang menawarkan pemandian air panas, waterpark, restoran, outbound, dan ada juga penginapan dengan nuansa pegunungan yang aslinya loh. Yeay! Sekarang kita akan main di darajat pas, waterpark. Seperti apa ya keseruan Vero main air disini? Ikutin terus, jangan di-skip! Halo guys, semuanya lagi channel youtube-nya Veronica 168. Hari ini, Vero mau bermain di darajat pas, yuk kita keseruannya Vero. Darajat pas, waterpark ini berada di Jalan Darajat, kilometer 14, Kampung Bedeng, Desa Karyamekar, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, kalau kalian mau main kesini, simak dulu ya untuk harga tiketnya dari Senin sampai Jumat atau Weekday itu di Rp30.000 per orang. Untuk anak-anak 3 tahun ke atas ya, dan untuk hari liburnya seperti Sabtu, Minggu, atau Libur Nasional lainnya, Anak usia 3-10 tahun di harga Rp30.000, dan anak usia 10 tahun ke atas di harga Rp35.000. Guys, lihat kolom renangnya gede banget kan? Guys, disini juga seluncurannya ada yang gede, itu. Ini adalah pemandangan yang ada di darajat pas, waterpark. Rame banget ya guys, kalian mau gak liburan kesini? Ayo dong mampir. Guys, disini juga pengunjungnya rame banget, itu banyak. Ternyata, harga tiket masuk derajat pas, waterpark yang tadi Vero sebutin itu, sudah termasuk dengan fasilitas kolom renang dan pemandian air panas loh. Hmm, tapi belum mencakup fasilitas berbayar yang ada di dalamnya, atau penginapan, jadi itu harganya beda ya guys. Nah, selain waterpark, di darajat pas juga, banyak loh aktivitas seru yang bisa kita lakuin. Disini juga ada restorannya, lalu ternyata disini selain penginapan, ada juga arena outpond. Mau tau gak arena outpondnya ada apa aja ya? Guys, disini juga ada hotel. Nah, ini kolom dewasanya. Jadi, fasilitas outpond yang ada di darajat pas, waterpark ini, bisa diikuti dari anak-anak hingga dewasa loh. Nah, outpondnya itu ada yang menguji adrenalin, ada juga yang berupa wahana permainan, misalnya ATV, kuda tunggang, trampolin, flying fox, skuter, kereta mini, panball, dan sebagainya. Selain fasilitas yang Vero udah sebutin, darajat pas garut juga dilengkapi berbagai fasilitas umum, seperti saung atau gazebo, pusat souvenir, musola, toilet, ruang bilas, dan sebagainya. Objek wisata yang satu ini ternyata bukannya setiap hari dan 24 jam loh guys. Wow, jadi kita bisa deh menikmati suasana malam hari langsung dari darajat pas di garut ini. Kalau gitu, Vero sekarang mau mengelilingi darajat pas sambil mencari aktivitas seluruh lainnya yang bisa kita lakuin disini. Kalian bisa lihat deh, ini tuh seperti villa-villa atau bungalow yang disewa. Jadi, kalian bisa banget nih, kalau mau nginep disini, langsung pilih aja mau yang mana, terus nanti tanyain deh ke staff yang ada disini harganya berapa. Tuh, ini ada gazebo-nya ya guys, suasananya asri banget loh, seger. Dan sekarang Vero lagi main apa nih, ada yang tau nggak? Terima kasih sudah menonton! Setelah Vero puas berkeliling, sekarang kayaknya Vero pengen main air deh guys. Soalnya Vero penasaran banget nih, gimana sih keseruan dari waterpark yang ada di darajat pas ini. Halo guys, sekarang Vero mau berendam di kolam renangnya, yuk kita keseruannya Vero. Ternyata, walau waterpark ini rame banget pengunjungnya guys, kebersihannya itu terjaga dengan baik loh. Lihat deh, Vero hampir nggak melihat satu sampah pun yang berada di sekitar waterpark ini. Ih, keren banget deh. Pantusan aja rame ya, soalnya bikin pengunjungnya nyaman sih. Tuh guys, ini ada ember tumpah. Tuh guys, ini ada ember tumpah. Seger main air. Pemandangannya juga bagus banget loh guys. Tuh, lihat aja deh, seramnya itu. Senang banget bisa bermain di sini guys. Kalian juga dong, main-main kesini. Seger banget main air di darajat pas waterpark ini. Uh, lihat tuh guys. Kayaknya seru deh kalau kita main seluncuran kayak gitu. Hmm, lihat nih. Vero berani kan? Sekarang mau cobain yang lebar ini. Wuuuuh, asiknya. Dan ternyata ini juga ada wahana seluncuran yang tinggi loh guys. Hmm, gimana kalau kita cobain aja? Kayaknya seru banget deh guys. Kalian penasaran nggak lihat Vero main seluncuran setinggi ini? Ikutin terus videonya ya. Guys, sekarang Vero mau naik seluncuran yang itu. Jadi kita berkesan ya Vero. Jenis wahana ini namanya permainan body slide guys. Sudah ada tata tertibnya ya. Jadi harus kita pahami supaya aman dan nyaman. Kalau gitu, Vero mau cobain dulu. Let's go! Wuuuuh, serunya. Kebayang nggak sih guys? Ini seluncurannya tuh tinggi dan licin banget. Siap-siap ya. Si, satu, dua, tiga. Yeay, akhirnya Vero berhasil seluncur sampai ke bawah. Hmm, asik banget guys. Selesai main air, kayaknya lapar. Tenang aja, kalau lapar atau haus, disini juga ada restorannya. Ya, teramik kan? Emang paling asik habis berenang, dingin, langsung makan guys. Supaya nggak masuk angin. Kalau gitu lanjut yuk. Kira-kira ada hal menarik apa lagi ya disini? Guys, sekarang Vero sudah selesai berenangnya. Mau lanjut naik kuda. Wow, asiknya. Berkeliling menggunakan kuda seperti ini. Kalian ada yang pernah juga nggak sih guys? Kalau ke tempat wisata, terus ketemu kuda kayak gini, kalian pengen naik deh. Kalau Vero seneng banget nih naik kuda kayak gini. Pasti kalau di tempat wisata ada kuda, Vero pengen naik. Karena asik banget loh guys berkuda itu. Ayo kuda semangat. Nah, lihat deh. Ini tuh di parkiran guys. Rame banget ya banyak orang-orang yang mulai berdatangan. Guys, sekarang Vero sudah selesai naik kudanya. Seru banget tau loh. Ini kudanya. Nampil aku naiknya dua kali. Ngerut lagi kudanya. Kalau gitu, sekarang Vero pengen cobain outbound yang ada di darajat pas ini. Kalian suka juga nggak sih main di arena outbound gitu? Yang memacu adrenalin. Kalau Vero suka banget. Makanya sekarang Vero pengen cobain main flying fox yang ada di darajat pas ini. Kira-kira seseru apa ya guys? Vero jadi penasaran deh. Kira-kira flying foxnya tinggi banget nggak ya? Kita cobain yuk guys. Yeay, akhirnya Vero sampai nih guys. Berhasil! Main di darajat pas waterpark ini ternyata seru banget loh. Tapi Vero udah harus pulang. Maafin Vero ya kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan dari video ini. Dan nggak lupa juga Vero mengucapin terima kasih banyak untuk para pengelola darajat pas yang sedang mengizinkan Vero untuk mendokumentasikan momen berharga Vero di sini. Nggak lupa juga Vero ucapin untuk tim dan kru Vero yang selalu temenin Vero untuk bikin video ini. Untuk teman-teman Vero semua juga makasih banyak ya. Jangan bosan-bosan untuk ikutin kegiatan Vero terus. Kita ketemu di next video ya. Sampai jumpa. Dadah! Halo guys sekarang Vero sudah selesai bermainnya di Derajat Pas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.